Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali sahabat guru Zubair Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi ilmu tentang penggunaan aplikasi 3 dimensi Dalam mendukung pembelajaran matematika menggunakan Android Saya aktifkan dulu kursornya ya Di Android saya Oke kursornya sudah aktif Jadi aplikasi yang kita gunakan adalah GeoGebra 3 dimensi seperti ini ya Kita klik Aplikasi GeoGebra ini sangat banyak manfaatnya dalam pembelajaran matematika Khususnya melibatkan konsep 3 dimensi Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang cara pembuatan bangun ruang Dan jaring-jaring bangun ruang Menggunakan GeoGebra di Android Jadi disini ada dua fitur ya Untuk membuat bangun ruang beserta jaring-jaringnya Kita klik ini Yang gambar lingkaran dan segitiga Nah disini banyak toolsnya yang tersedia ya kita lihat Nah disini banyak bangun-bangun ruang misalnya piramida Kemudian prisma Kemudian tetek hedron, kubus Kerucut Kemudian piramid dan tabung Oke kita kembali ke atas Kita coba dengan bangun ruang kubus Jadi kita coba dengan bangun ruang kubus Kita klik Nah disini penjelasannya Letakkan dua poin titik koordinat Jadi kita masukkan titik koordinatnya di Sumbu simetris Misalnya X nya adalah 0 Kemudian Y nya adalah 2 Nah sekarang sudah muncul Bangun ruang kubus Kita lihat Sesuai dengan titik koordinat Yang kita masukkan Ya Tidak disini kan Sesuai kelihatan Oke Dari bawah Kita berpusat kembali Seperti ini ya Oke nampak jelas Jadi konkret kelihatan Pada saat pembelajaran matematika khususnya bangun ruang Oke Kemudian Untuk membuat jaring-jaringnya Kita menggunakan tools net Jadi ini tools net Ini fungsinya untuk Membentuk jaring-jaring Pada bangun ruang yang telah kita buat Kita klik Kemudian setelah di klik Kita arahkan Kursornya ke Sisi bangun ruang Kita klik sisi bangun ruangnya Oke Dapat kita lihat ya Sekarang sudah muncul Nampak ya Kita lihat nampak Dari bawah Bagaimana model Jaring-jaring kubus Sesuai dengan titik koordinatnya tadi Dari atas Kita lihat Nampak Dari samping Bahkan Untuk memudahkan peserta didik Memahami konsep Jaring-jaring pada bangun ruang Kita bisa melakukan Buka tutup ya Pada jaring-jaringnya Misalnya ini Kita klik saja Kita lihat ya Kita lihat ya Bisa ditutup Dibuka Ini ditutup Dibuka kembali Nampak ya Oke Kita lihat Bagaimana jaring-jaring Kubus Dapat kita buka tutup Kita lihat Kita buka lagi Oke Dari sisi lainnya Kita tutup Kita lihat ya Jadi Ini sangat membantu Dalam memberikan Pengahaman yang konkret Terhadap peserta didik Dalam Pembelajaran bangun ruang Khususnya jaring-jaring Oke Oke Nah Setelah itu Apabila kita sudah selesai Membuat bangun ruang Berserta jaring-jaringnya Kita dapat Men-save Dapat men-save Hasil karya kita Disini ada menu-menunya Simpan Bagikan Atau ubah menjadi gambar Dan berbagi fitur yang lainnya Oke Itulah yang bisa saya selesaikan Pada kesempatan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat Bagi rekan-rekan guru Khususnya bagi guru Matematika Yang mengajarkan Bangun ruang Dan jaring-jaring kubus Dengan Tiga dimensi Sehingga hasilnya Tampak lebih konkret Sehingga Peserta didik Lebih mudah Memahaminya Oke Sekian dan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Sampai jumpa di lain waktu Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton